Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 25 tahun terbengkalai Kenapa gitu kan Apakah yang terjadi dengan proyek ini sehingga terbengkalai Nah disini guys ya dari Stifly Malaysia Oke disini ada deskripsinya guys Plaza Rakyat merupakan Oh namanya Plaza Rakyat ya Merupakan rancangan pusat pengangkutan awam bersepadu Dirancang bersebelahan dengan pusat transformasi bandar Kuala Lumpur Dan dijangka siap pada Mei 2027 Oh ini sudah dijangka ya Sudah diperkirakan akan siap di tahun 2027 silam guys Bagaimanapun dengan gelombang kegawatan ekonomi Pembinaan bangunan ini telah terbengkalai Menurut rancangan peringkat awal Plaza Rakyat dikatakan akan menjadi bangunan kedua tertinggi di Kuala Lumpur Selepas menerak kembar Petronas Terdapat beberapa komponen bangunan Plaza ini Antaranya mengikut plan asal Menara tertinggi di sebelah barat Plaza itu akan mempunyai 79 tingkat Ruang pejabat disambung dengan menara setinggi 20 tingkat di timur Dengan menerusi blok podium setinggi 6 tingkat Wow Ini plan sebelum istilahnya TNB mungkin ya Tapi sekarang akhirnya TNB yang masuk ya Maksudnya yang sudah selesai seperti itu Dalam pembinaannya Ketinggian keseluruhan Plaza Rakyat termasuk menara telekomunikasi Adalah 382 meter Ruang seluas 6,6 juta kaki persegi Akan berhasil apabila ia disiapkan merangkumi ruang perniagaan Pusat pengangkutan awam Hotel dan ruang pejabat Selain itu ia juga akan mempunyai 7 panggung wayang Wow Pusat hiburan hotel 4 bintang dengan 415 bilik dan 315 unit apartment Oke Oke guys Nah disini disebutkan ya Anggaran binaannya adalah 1,2 bilion Wow Ringgit ya Banyak banget ini Banyak pengorbanan yang terpaksa dilakukan sebagai pihak dalam melaksanakan pembangunan ini Bagaimanapun akibat kegawatan ekonomi pada 1997 Oh udah lama banget berarti ya Proyek ini yang dijangka siap sepenuhnya tahun 2007 terbengkalai Pemaju juga bertukar tangan Tetapi proyek itu masih terbengkalai sehingga hari ini Oke Sehingga kini Plaza Rakyat ini hanya tinggal nama kepada stasiun transit aliran ringan LRT Laluan Ampang yaitu stasiun LRT Plaza Rakyat itulah satu-satunya bahagian yang dapat disiapkan sehingga 2013 Oke Langsung saja saya sudah penasaran dengan berita terkini daripada proyek terbengkalai Yaitu Plaza Rakyat yang ada di Malaysia guys Ini padat banget katanya ya Di tempat padat Maksudnya di tempat yang mungkin ramai orang Ramai pemukiman juga disana Langsung saja kita play videonya Let's go 25 tahun terbengkalai proyek Plaza Rakyat Semuanya akan berakhir tidak lama lagi Berarti dekat TNB ini ya Wow Lazer rakyat yang terletak bersebelahan dengan Pudu Raya Sebelum ini dirancang untuk menjadi hub pengangkutan dan bangunan ikon di bandar raya ini Namun sejak sejak... Jadi ini ya guys ya Dan bisa kita... Ini juga kita bisa lihat ya Ini di sini Dan ini akan dibangun Wow Menara ataupun bisa dikatakan mungkin apartemen ya Tapi di sini kayaknya lagi pengerjaan lagi atau gimana ya guys ya Oh iya sih benar-benar Proyek Plaza Rakyat berada di tempat yang berpotensi kerana terletak di tengah ibu negara Sekiranya bangunan itu diberi nafas baru atau luar daripada pelan asal Ia tetap mempunyai kelebihan kerana lokasi yang strategi Betul-betul Kerajaan perlu campur tangan dalam menentukan masa depan projek lazer rakyat di ibu negara Supaya projek terbengkalai sejak 25 tahun itu dapat dipulihkan semula Laza rakyat yang terletak bersebelahan dengan Pudu Raya Dirancang menjadi hub pengangkutan dan bangunan ikon di bandar raya ini Namun sejak 1997 pembinaannya terhenti dan terbengkalai sehingga kini Tinjauan mendapati bangunan tersebut terus terbiar Dan semakin usang sekaligus timbul persoalan sama ada dia masih boleh dibangun atau perlu dirobohkan sahaja Biasanya kalau kayak gini udah gak bisa dibangun sih guys Ya dibangun pun istilahnya mungkin sudah agak-agak rapuh seperti itu ya Udah gak kuat Otomatis ya harus dirobohkan semua lagi seperti itu kayaknya Uuuuh ternyata kayak gini guys ya Plan awalnya tuh seperti ini Ini megah banget asli Wow Mantap banget sih kayak gini ternyata guys plannya ya Ini kayak di Tokyo gitu kan Kayak di setelahnya Ya Negara-negara yang udah kayak maju banget gitu guys Negara-negara Yang apa ya Penampilannya tuh beda banget lah Kayak di film-film dulu gitu kan Itu di tahun 97, di tahun 2005, 2007 itu memang banyak sekali bangunan-bangunan seperti itu di tempat-tempat kalau kita nonton film gitu Kemegahan-kemegahan metropolitan seperti itu guys Kayaknya di Tokyo kalau gak salah itu While Profit Consortium dan its partner Guangdong-Debao still have to go through certain procedures and processes before the redevelopment of Plaza Rakyat can begin soon Profit Consortium bought the partially completed Plaza Rakyat project in 2015 Comprising 5 parcels of leasehold land totaling 29.64 acres It was purchased from DBKL for RM 700 million Despite the property market slowdown The revival of abandoned projects in Kuala Lumpur is proof that development in the city remains strong Hopefully next government will look after for all slow skyscraper projects such as Conley 8, Tower M, Oxley Tower, and many more Happy Election Day guys That's all for now guys, thank you for watching Please leave a comment in order for me to improve Thank you again for your time and support Kayak gini ya, aku Kadang gimana gitu ngeliat dari atas itu kayak Wow, banyak banget gedung-gedung tinggi disini Please spread love to our life and please keep social distancing guys COVID-19 still out there Bye from Style Fly Malaysia Oke guys, sudah selesai videonya Bagaimana komentar-komentar daripada netizen Bagaimana Biasanya kalau ada proyek-proyek terbengkalai Ini netizen pasti setelahnya berkeluar-keluar Seperti itu guys ya Nah langsung saja disini yang pertama Yang dipin ya Cadangan saya robohkan konkret berkarat itu Buat balik padang bola sepak Atau buat taman cantik-cantik Oh iya betul juga sih guys Ah benar-benar Jadi kalau kita bangun lagi Itu kan akan banyak mengeluarkan dana Seperti itu Tapi kalau dirobohkan Ya sama aja sih Tapi gak begitu banyak gitu kan Terus dijadikan padang bola Ataupun bisa dikatakan Taman untuk kanak-kanak ya Taman-taman yang buat kita itu refreshing Seperti itu Lari pagi, lari sore gitu kan Dari zaman aku bujang 1997 Kerja berdekatan disitu Area kota raya Hinggalah kini Aku dah bercucu Proyek Plaza Rakyat masih tak siap-siap Aku rasa mungkin dah bercicit Atau berpiut Ya kan baru gak siap Alamak Alhamdulillah terbaik tuan Kita hadir tanda support Oke Sangat sesuai untuk disambung balik Proyek Plaza Rakyat ini Karena akan memajukan Kawasan Pudu Yang hampir usang Lagipun PNB Oke Sudah jadi penyeri Disana Bener juga sih guys Hadir support my bro All the best Oke Dan disini dengan cerita Proyek itu Adalah proyek rumah hantu Dan siap sepenuhnya 25 tahun lalu Kalau orang percaya Malam ini pergi duduk disana Akan jumpa ponti anak Langsuwir Dan bermacam-macam lagi Hantu yang sewaktu dengannya Lepak disana Oke Semoga dapat dipulihkan Dengan reka bentuk modern Amin Buat reaksi Atau aktiviti Part jelam Nah Kata anak Sun Tybal City Sangat Oke Saya sangat percaya Kawasan Plaza Rakyat itu Akan dibangunkan sesuatu Karena Tapak PNB 118 Dekat kawasan itu Bener juga sih guys Ya PNB kan sudah Istilahnya Tinggi gitu kan Kalau dibangunkan disitu Pasti istilahnya Memajukan Yang ada disitu Dan juga Memajukan kota Kuala Lumpur Dan Membuat mungkin Icon baru Istilahnya kayak Bangunan-bangunan Ya memang Mungkin untuk awam Perhotelan Dan juga Pecah belah Berbelanjaan Dan lain sebagainya Tapi kalau buat taman juga Bagus juga sih guys Ya Karena disitu Dapat membantu rakyat Ya agar tidak terlalu stress Ya kalau ada taman itu Kan bisa Mengenakan Badan gitu kan Untuk Olahraga Dan juga Refreshing Ya lepak-lepak disitu Petang Ataupun pagi hari Seperti itu Itu kalau menurut saya Jadi menurut teman-teman Gimana Langsung saja Komen di bawah Mau dijadiin apa Projek Mangkrak Ataupun terbengkalai 25 tahun Yaitu Plaza Rakyat ini Jadi komen di bawah Terima kasih Kita tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like Share, komen, dan subscribe Saya Papin untuk diri Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax